Beri kode ke PSM, Alta Bala sampaikan salam perpisahan ke Persebaya Surabaya Pemain Persebaya Surabaya Alta Bala merupakan incaran teranyar PSM Makassar musim ini Alta Bala secara resmi sudah berpisah dengan bajul ijo Hal itu disampaikan pemain usia 22 tahun itu lewat akun Instagramnya etaltaksel Terima kasih kepada ofisial Persebaya, Pak Presiden, Bu Presiden, khususnya Head Coach Aji yang memberikan saya banyak imu, bimbingan, support Katanya pada caption, para asisten pelatih yang memberikan nasihat dan masukan, kepada tim ofisial dan rekan-rekan semua ujarnya Tidak lupa, back muda itu menyampaikan ucapan perpisahan kepada supporter Persebaya yakni Bonek dan Bonita Pria berdarah campuran Liberia dan Indonesia ini juga menyampaikan permohonan maaf Apabila selama dalam klub mempunyai kesalahan Terlepas dari itu, Alta Bala tetap bangga menjadi bagian dari Persebaya Khususnya lagi kepada Bonek dan Bonita yang sudah mendukung saya selama ini Jika ada perilaku salah saya mohon dimaafkan jelas Alta Saya sangat bahagia bisa bermain dan memberikan kontribusi terbaik saya di tim ini, sampai jumpa kembali Pokoe Atiku tetap Iko, salam satu nyaliwani pungkasnya Unggahan ini tentunya kode bagi tim-tim yang sedang berusaha mendapatkan tanda tangan pemain berposisi back ini Alta Balah diminati sejumlah klub diantaranya PSM Makassar, Persija Jakarta, dan Madura United Paling berpotensi yakni PSM Makassar yang sedang membentuk tim untuk kompetisi Asia Laskar Pinisi membutuhkan skuad yang matang untuk persiapan kompetisi musim depan Alta Balah dibidik PSM Makassar lantaran usianya yang masih muda PSM Makassar juga membutuhkan pemain belakang dengan tipikal menyerang layaknya Yance dan Yakon Sayuri Selain itu, Alta mempunyai potensi yang besar Di bawah asuhan Bernardo Tavares, Alta bisa menjilmah sebagai pemain masa depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!